Larga Pemah bersama Super Garuda Shield 2024 di Puslat Purlima Marinir, Baluran, Situbondo, Jawa Timur pada hari Kamis merupakan puncak latihan skenario penyerbuan ke daerah musuh dari pantai darat dan udara. Pemirsa beginilah penyerbuan ke titik sasaran daerah musuh yang dilakukan dalam Larga Pemah, latihan gabungan bersama 4 negara di Puslat Purlima Marinir, Baluran, Situbondo, Jawa Timur. Pasukan Multinasional melangsungkan penyerbuan ke daerah musuh dengan diawali penyerangan ke wilayah pantai. TNI menerjunkan Pasukan Marinir Angkatan Laut, Amerika Serikat dengan Marinir, Jepang dengan Pasukan Amphibious Rapid Deployment Brigade, dan Pasukan Militer Singapura. Pasukan Mendaratan Multinasional kemudian menyerbu daerah musuh untuk melangsungkan infiltrasi permukaan, sementara Pasukan Intai Penerjun Amphibie TNI AL, US Weekend, dan Tentara ARDB Jepang melangsungkan penyerangan secara senyap. Setelah dapat mengusah lokasi, tim Intai akan memberikan isyarat ke pusat kendali untuk melangsungkan pergerakan pesawat tempur. Sejumlah pasukan negara yang terlibat dalam larga PMA Super Garuda Shield 2024 menyatakan menyempurnya dengan dilangsungkannya kegiatan ini dan akan terus dilakukan kerjasama antar negara. Yang berlanjut dari mulai, dari mulai Stab Egg, ada Cyber Egg, kemudian ke apa namanya, Jungle, Survival, kemudian Krip Tadi, Amphibious, kemudian Carvek. Itu semuanya menjadi satu rangkaian, satu rangkaian penuh untuk pelaksanaan latihan Super Garuda Shield. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!